saya sendiri dikasih orang saya sendiri dikasih orang orang untuk ilmu tetap orang untuk ilmu tetap kata ilmu sahab ilan karena ilmu ilmu ilmunya dulu khersir siaga siaga kekeluaran perangkah ada siaga satu bukan siaga satu kan ada itu wakakah yang punya kegiatan terat wapul mati punya ulus punya money bukan nanti ikan cerana itu bukan itu ya nah kalau orang najisi begitu apa itu dikasih kemana masa ulu itu desikus itu kita anak masih ada orang bayar kursus anak take this cost sebulan satu juta bayar tapi perlu ngaji 50-50 puluh gak bapak yang muruh itu Allah Allah ya buh duit minyak duit minyak keluar rumah itu apa kasih ulu bangsa itu kan jauh wapul mati punya wap warisan yusuf punya ustadz punya ulu yang rantap pindah itu kalau rumah awal dikasih orang dikasih orang masak tadi mau minum tidak bergerak disiarkan ini Jangan mengganti itu. Bukan begitu bahasanya. Yang mengganti itu. Yang menghidup satu-satunya harus dihidupkan menyebabkan, punya kesamaran. Hanya menghidupkan tentu. Waktu di sana maksanya panjang. Iya. Puas. Masjidnya haram, puas 60 juta. Puas. Padaannya. Cuma kita, ini sudah diudu-udu wajahnya diudu-udu wajahnya diudu jadi ini lagi tapi ini dikasihkan cemes dikit memang pertanyaan saya yang buruk bahas sekarang itu yang buruk tapi itu yang buruk tapi itu yang buruk berumat lompat itu lupa aku ya oh kita masuk lawan yang guru ngaji itu dia imam lagi punya mobil ngajak ke Dambi punya punya sahurit lagi tapi anak murid itu semuanya kita jakat dengan dia itu murid jadi ada masalah jangan salah jangan salah ada orang yang miskin punya mobil punya nanti kalau nanya nanti kalau nanya kita dimana Ustazila hanya waktu itu ini ini syarkat itu ada syarkatnya yang nama masjid dikotokan itu segala sesuatu yang untuk menjalan mungkin bantuan masjid sosial kita bisa kita 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 itu ada nah termasuklah itu tadi guru agama para ustaz para kiai yang tidak dapat berjalan resmi ini daripada pemerintah itu dia merupakan iya tak berani senang tanya betul banyak lagi tanya ke rumah semua setelah seberapa kelompok belakang bertenggung ulang rumah kelambang nasi berubah muta duitnya 60 derajat 2 kali ini kita telah mengatasi Oke, jelas ya? Masih ada lagi? Saya, kita tanya panggung saka Kenapa? Tanya dia sama sekali Tidak ada Tidak ada Tidak ada dihargakan ilmu itu tidak begitu ya iya ini tentang adab-adab puasa puasa ini kan ada adabnya dia bilang bismillah tidak sepatutnya kalau engkau tanya puasa pada bulan ramadhan saja maka bermana engkau telah meninggalkan yang merebut keuntungan dengan puasa sunnah Rasulullah pernah berkata Naka Aisyah pernah berkata sejak beliau aku sudah pernah lihat Nabi Tiofah yang banyak puasanya walaupun tidak benar sebetulnya itulah pada bulan syahabat Nabi banyak ini kenapa ditanya Nabi putih sahti biar ramadhan kena menganggungkan datangnya bulan syahabat makanya Rasulullah kalau betul anak tanya rajab punya Nabi Allah Mabari Nabi Raja wa syahabat Mabari teramatan yang terakhir terakhir berkata 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 dan syahabat yang terakhir tanya tengok Indonesia sampai berkata Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadhan saja, maka kemana engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat, dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut darajat yang tinggi dalam syurga yang tertinggi. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat. Seperti hal yang engkau melihat kepada bintang-bintang yang berkilat, yang berkelip-kelip. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau, karena mereka merada pahala orang yang tinggi, di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang kena disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada hari tersebut. hari ini adalah hari Alhamdulillah. Hari Alhamdulillah bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Rasulullah SAW dan mempunyai haji, dia mengerjakan puasa Alhamdulillah. Tidak ada orang-orang yang lain yang sedang dilakukan. Yang kedua, hari Asura, sepuluh bulan Muhab, Muharra. Yang ketiga, sepuluh hari yang pertama daripada bulan Al-Fijjah. Sepuluh hari pertama daripada bulan Al-Fijjah. Yang keempat, sepuluh hari yang pertama daripada bulan Muharra. Yang kelima bulan rajab. Selesai hari, tanggal berapa? Satu rajab. Satu sahabat. Satu sahabat. Satu sahabat. Bulan kedua, Pak. 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 Yang ketujuh bulan-bulan haram. Itu ada empat. Tiga bulan tertulut-tulut. Itu bulan tertulut-tulut. Dan terkejah dan haram. Dan satu bulan yang tunggal. Itu bulan rajab. Bulan yang tunggal. Dan satu bulan. Ya, itu bisa di bulan. Bulan tertulut. Kemudian dikata dalam sebulan. Bukan ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berkuasa yaitu. Awal bulan. Tengah bulan. Akhir bulan. Seperti ini Ramadhan. Awal bulan, tengah bulan, tengah bulan. Tiga hari, ayat. Awal bulan, bulan. Ini bulan, serai bulan Ramadhan maksudnya. Awal bulan, tengah bulan, yuk. Mujung bulan. Ampak hari-hari itu yuk. Putih. Karena bulan putih sepamalam itu. Bukan nak ngaji, nyai pelet buka. Ganteng wajahnya. Cantik wajahnya. Wajahnya. Ya, itulah hari 13, 14, dan 15. Karena malam semua putih. Cerah tubuh. Bukan namanya. Di dalam seminggu pula ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berkuasa yaitu. Hari Isnin dan Kamis dan Jumlah. Apa nih? Dari Sengen. Nabi Sengen. Dari Sengen. Tuh. Seolah Salah Farah ditanya. Kuasa. Selin. Aku dilahirkan. Aku dibedokkan. Aku dihijrakkan. Aku dilaparkan. Aku diwaparkan. setiap minggu itu dua kali orang menutupkan pintu surga Senin Jumat ternyata ada keperangkat Senin Jumat itu memperkenuh pihak tempat surga juga tahu tak, kantong mani bukan kantong pulus bukan kantong pulus, ini kantong maninya dipenuh berita ini untuk doktor ini memang betul, tiap suju itu penuh tahu tak, yang terponong duanya jadi pandai-pandai kalau bisa, kanak-kanak seminggu dua kali banyak bunyi pintu itu ngepot seminggu dua kali, ngelang-ngelang kalau iya lah muka penampak dalam seminggu pulang hari-hari yang mempunyai kelebihan pada puasa Yudhari Iznim khamis dan Jumat maka puasa pada Yudhari Iznim khamis dan Jumat adalah mengkabarkan dosa membersihkan seminggu dan puasa pada perbulan-bulan pertengahan bulan dan akhir bulan dan hari-hari putih adalah menghapuskan dosa sebulan dan dosa setahun pulang dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan dalam agak ada pusingan tahun tersebut itu tapi ya dosa apa asal akhir dosa-dosa dosa besar dosa besar dan jangan menganggap bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan minum dan jimat bahwa ya hubungan suami istri tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu dalam hal ini rasulullah s.a.w. pernah bersabda ujian nabi berapa banyak orang yang puasa iya-iya tidak memperolehnya daripada puasa itu selain daripada lapar dan tidak memperolehnya karena kita bulan lainnya itu bulan lainnya itu bulan lainnya itu bulan lainnya itu bulan lainnya ini Tuhan ini kan bagus untuk panjang semua yang puasa Allah membalikkan diri raja wabalikkan ramadhan Allah memperoleh raja syaban sampaikan sama nabi juga wajah seperti itu jangan Allah membalikkan syaban wabalikkan ramadhan untuk memilihan jangan calon-calon yang bupati yang menitik rabat jadi itu aja kalau kita tidak untuk apa kelebihan beribat jangan diputar berdoa takut ini kadang-kadang orang maka kesempurnaan puasa itu bahwa engkau menjaga seluruh anggul tamu daripada membuat sesuatu yang dirusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka engkau mesti menjaga mata daripada melihat-lihat perkara yang diharapkan dan menjaga lidah daripada bercakap-cakap dengan perkara-perkara yang diharapkan kita berkaitan Terima kasih.